Halo teman-teman, sebelum kita praktikum, kita simak dahulu tata tertib praktikum Laboratorium Mikrobiologi Pangan Samputas Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran. Mahasiswa datang ke laboratorium 15 menit sebelum acara praktikum dimulai, kemudian simpan tas dan barang yang tidak diperlukan di loker tas. Gunakan jasa laboratorium, kemudian kancingkan sampai bagian bawah. Bagi yang mempunyai rambut panjang, maka rambut harus diikat. Siapkan buku jurnal atau logbook praktikum. Sebelum masuk laboratorium, asisten dosen akan melakukan pengecekan suhu tubuh. Mahasiswa yang sedang sakit tidak diperkenankan mengikuti praktikum. Jurnal yang telah dibuat diperiksa oleh asisten dosen. Jurnal ini dibuat H-1 sebelum praktikum dan ditulis dalam bentuk diagram alir. Kemudian, letakkan sepatu dari luar di rak sepatu. Kemudian, ganti sepatu dengan sepatu laboratorium. Sebelum praktikum dimulai, cuci tangan dengan menggunakan sabun. Setelah itu, semprotkan tangan dengan alkohol 70%. Turunkan kursi, kemudian gunakan sarung tangan atau gloves. Selanjutnya, bersihkan meja kerja dengan menggunakan tisu dan alkohol 70%. Praktikan mengambil alat yang dibutuhkan, kemudian letakkan alat-alat tersebut di atas meja kerja. Terima kasih telah menonton! Nah, ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat praktikum di laboratorium. Yang pertama adalah tidak boleh makan dan minum di laboratorium. Selanjutnya, tidak boleh bermain handphone dan menggunakan headset kecuali untuk dokumentasi. Tidak boleh juga membuka laptop dan mengerjakan hal-hal lain di luar dengan praktikum. Selama kegiatan praktikum berlangsung, praktikan wajib mentaati semua tata tertib dan mengikuti kegiatan praktikum sesuai dengan prosedur. Praktikan mencatat hasil pengamatan dan perubahan prosedur bila ada pada logbook praktikum. Setelah selesai, praktikan wajib merapihkan kembali alat dan bahan setelah selesai digunakan. Selanjutnya, membuang sampah ke tempat sampah. Meja kerja dibersihkan kembali dengan menggunakan alkohol 70%. Buang sarung tangan yang sudah digunakan. Jangan digunakan lagi ya teman-teman. Selanjutnya, mencuci alat-alat yang telah digunakan pada saat praktikum. Kembalikan alat-alat dan laporkan kepada asisten dosen jika terjadi kerusakan alat. Sebelum pulang, jangan lupa untuk menaikkan kursi ke atas meja. Kemudian, mahasiswa wajib piket sesuai dengan jadwal. Terakhir, sebelum meninggalkan laboratorium, cuci tangan dengan menggunakan sabun.